mas ini kan saya lagi nyari ini mas nyari laptop buat temen saya nih ayo tapi saya izin dulu ya gitu saya pengen izin kalau saya buat konten sekalian boleh nggak ya anak-an ini harganya ini kan lumayan beli laptop jadi biar balik modal dapet AdSense boleh bisa bikin konten ya oke ya oke nah jadi saya ngajak Ayu sekalian nih nah si Ayu ini dia lagi nyari laptop saya bebasin dia mau laptop yang mana dan dia udah cari referensi lihat beberapa video YouTube ya itu dan akhirnya menjatuhkan pilihan dia kayaknya pengen nyari yang anti mainstream tapi syarat dari saya bilang ke dia tidak satu jangan laptop gaming karena nanti malah main game mulu kan dan harganya kan tinggi yang kedua balik lagi soal harga saya pengen ya jangan terlalu mahal lah misalkan 8 juta 9 juta 10 juta masih oke lah gitu nah kira-kira apa yang lagi hot di sini produknya jadi untuk yang sekarang kita ada Aspire Vero Aspire Vero ini dia anyway airfall dari Acer oke dan ini kita kisaran harganya juga enggak terlalu mahal Kak dikisaran 10 jutaan Kakak udah dapat seri Aspire Vero yang limited edition yang unik banget ini pakai bahan apa sih kok kayak apa ya saya bingung ya jadi untuk yang seri Aspire ini dia mempunyai keunggulan yaitu bahannya dari daur ulang yang dari Acer itu dia Eco design dan dia itu untuk bahan atau dari keyboardnya itu menggunakan 50% PCR dan untuk saksi setelah kerangka laptopnya itu 30% dari PCR juga jadi untuk seluruhan itu ulang semua jadi memang mendukung untuk Eco Green banget sih oh ini ya ini post consumer recycle ya bener-bener jadi hanya ininya menggunakan PCR 50% dan kakaknya 30% aja Oh begini iya iya Kak memang ini dibedakan ya karena ini steringnya khusus memang mendukung dari laptopnya Eco Go Green jadi memang ini bisa banget buat didaulang hampir 100% gitu berarti disesuaikan dengan kempennya Iya bener-bener kalau beli dapet juga ininya ininya enggak dapet Oh ini enggak dapet buat display aja cuman ini membedakan ya bedakan banget sih Iya dengan yang lain gitu jadi memang se-apa ya sejalan lah dengan produknya yang recycle dan Halo untuk warnanya sendiri ini gimana Mas ini warna kayak abu-abu ya kalau bisa jadi kalau untuk pembuatannya kayak dari produksinya ya memang ini 100% dari daul ulang ya jadi tanpa dicat satupun maksudnya sampai setitik pun dia enggak dicat sama sekali dia dengan ah ketumpahan cat ada kali enggak enggak beneran ini terus kuning-kuningnya gini ya ini ada tekstur titik-titik kayak Volcano Griggy itu sih kayak apa sih warna-warna kuning alpukatnya yang menangkan kalau laptop ini memang dari Eco Green dan ini tanpa dicat sama sekali sih dan teksturnya tuh beda kan dengan laptop yang lain iya makanya saya lihat dari sini aja kan kelihatan ini mas kan tuh dipegangnya juga beda iya terus kalau untuk titik-titik kuningnya presisi sama semua enggak kalau untuk semua sama itu enggak jadi memang senaturalnya aja iya tapi memang ada tanda titik-titik ini kayak itu akan tetap ada tetap ada cuman ini posisinya random ya posisinya random Oke terlalu bentar eh tadi kan Mas udah jelasin nih lumayan banyak ya tentang Acer Vero sepe nanya dulu kalau yang harganya seginian di sini ada lagi enggak sih produk yang lain kalau untuk yang dengan harga segini kita di lainnya kita enggak ada ya karena memang untuk khusus yang ini harganya lebih murah Iya terlalu murah saya enggak enak ngasih Iya memang kalau untuk yang beda dengan prosesornya juga sih kak ya karena harganya ngikuti prosesor dan harganya dengan yang paling bagus sih memang di Acer Acer Vero ini sih Kak iya udah pakai Intel i5 udah pakai Intel Iris SA grafik dan dia warnanya juga unique dan dia salah satu go green PC tapi bener sih kalau misalkan lu nyari yang anti mainstream kelihatannya ini langsung-langsung beda ya karena dia kalau laptop biasa kan bentuknya agak-agak apa sih kayak lancip kalau ini kan kotak gini dan warnanya sih kelihatan teksturnya juga beda tapi ngomong-ngomong ini dummy apa bener bener Kak ini kita bukan dummy ya ini original itu tapi bisa rasakan saya sendur dulu taspadnya oh iya bener taspadnya juga enak dan dia salah satu Aspire Alvero yang punya fingerprint ya Kak di sini dengan layar 15,6 inch kakak mempunyai layar yang enak sih enak banget kalau buat kerja atau buat data ini sebenarnya kalau misalkan buat lo belajar ngedit atau atau sesekali lo main apa lu bisa main apa sih Dota enggak juga enggak Dota ini apa namanya apa namanya apa namanya ini udah bisa kakak anak naviganya kita udah pakai Intel Iris SA itu memang bisa buat main game atau buat content creator tapi yang penting jangan main game-game berat sih karena malah nggak kerja enggak mana caranya itu udah keluar duit beli aku malah nggak kerja Oke ini potnya ya semuanya banyak ya lumayan banyak ya ada type-c type-a nya dua port terus ada kabelan ada audio Oke Iya kalau recycle kayak begini awet ngasih ya jadi kan mindset orang pasti laptop pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan yang recycle gitu ya takut apa cepet panas apa cepet hancur atau apa gitu ya ya jadi kalau untuk di Aispera Fero ini dia nggak usah khawatir kayak keunggulannya memang kalau misalkan ini dia walaupun daur ulang tapi kita ada uji di pabrikannya memang ini dia lebih tahan lama dipandingkan laptop pada umumnya dan dia juga lebih hemat untuk go green-nya ya karena bisa di daur ulang hampir 100% ini dengan harga yang 111 ini kayaknya dapat apa aja semuanya laptopnya ya jadi untuk harga sepuluh tripla sembilan ini kakak bisa mendapatkan kebetulan lagi ada promo ya promo Zero was the skit terus modem A1 itu selain nilai 150 GB di dalamnya itu ada kayak garpu sendok dan sedotan yang bisa langsung digunakan dan dipakai lagi Kak gitu jadi memang mendukung banget go green ya jadi kalau biasanya plastik ya kalau ini kita pakainya bahannya dari ini Kak kayak gini jadi bisa dipakai lu udah dari tadi udah udah ngincer lihat itu ya kayak gini jadi tuh ada sendok garpu dan sedotan udah include semua setiap kemudian Aispera Fero ini sih cocok banget yuk buat lu yuk benar dan kalau setiap pembelian Aispera Fero store di ponokinamo itu kakak bisa mendapatkan selain bundlingnya ini dapat potongan 500 ribu loh ya udah lu mau ini boleh lah eh tapi stoknya ada stoknya kita ada Kak ready ada banyak ada banyak ada berapa saya mau tahu mau beli berapa satu kita ada banyak tenang aja nggak usah kita khawatir Oke berarti tapi bukan yang ini kan yang baru kan yang kita punya kalau yang baru kita nggak mungkin yang ini ini kita display iya gitu ya udah mas kalau gitu boleh deh mereka telah ngambilin boleh tinggal dibungkus Oke Oke berarti nanti gua bayar dulu dan nanti rencananya gua akan tes juga performanya sekalian kita bikin konten terusin ya yang ini dijadiin satu video itu mungkin ya gitu mungkin nanti tak gua atau Ayu yang membawain yang penting kita bayar dulu yey thank you Mbak Oke akhirnya bawa pulang juga jadi si Aispera Fero ini nanti setelah ini gua akan langsung balik kantor buat ngetes gimana performanya karena banyak juga yang penasaran namanya katain laptop yang eco-friendly bisa didaur ulang apakah performanya sama kecengnya dengan laptop laptop yang lain kita akan coba nanti eh iya mbak ada kantong nggak biar nggak repot sip Oke thank you langsung kita mau pulang Oke sekarang kita pindah ke studio kantor gua mau share experience gua nyobain laptop baru gua nih Jadi kalau kita beli Acer Fero udah input bonus botol dan peralatan makan juga modemnya tadi kan dan ke Romi beli harganya 10 jutaan dapat cashback nah harga segitu udah langsung dapat Windows 11 dan Microsoft Office yang original dan berlaku seumur hidup tapi serius sih sebenarnya yang paling bikin menarik itu karena desainnya bentuknya kotak literally benar-benar kotak warnanya juga beda banget dari laptop kebanyakan termasuk tekstur materialnya yang nggak pernah gua rasain sebelumnya di laptop lain jadi emang benar bahan laptop ini dari post-consumer recycle bahan daur ulang ramah lingkungan nggak pake cat sama sekali atau sedikitpun ini warna alami dari pemprosesan bahan PCR tadi stiker pun nggak ada logo Intelnya di emboss kayak gini eh tapi yang jadi bahan daur ulang maksudnya cuma di bodinya aja ya kalau komponennya semuanya 100% baru tenang aja dan juga untuk bautnya dia pakai yang size besar dan universal jadi lebih gampang aja sih kalau mau buka sendiri misalnya nanti mau upgrade RAM secara kan kapasitasnya bisa nampung sampai 24 GB konsep Eco Green nya bahkan sampai ke packagingnya enggak ada yang pakai plastik alias pakai bahan dasar kita semua dan untuk tinta kartu garansinya pun dicetak pakai tinta dari kedelai menurut gua laptop ini kalau kita bawa nomorong ke cafe bakal jadi bikin orang penasaran dan ngelirik sih mungkin yang ngeliat bakal bilang laptop tentu kok beda sendiri desainnya nah kalau untuk saiznya sendiri itu cuma ada satu ukuran itu 15,6 inci gue emang pengen yang layarnya gede itu sekalian gue mau belajar ngedit dikit-dikit jadi kan lebih lega juga buat ngedit videonya dan gue juga juga seneng keyboardnya ini udah full size ada numpadnya juga tuts huruf R dan E nya juga kebalik nandain kalau ini adalah konsep dari reduce reuse dan recycle touchpadnya juga lega udah support Windows PlayStation driver ditambah ada sensor fingerprintnya juga jadi compatible banget buat Windows Hello buat yang sering meeting online bisa juga manfaatin webcam 720p nya yang ada di bezel atas untuk bobotnya sendiri juga masih reasonable banget di 1,8 kg jadi nggak terlalu berat buat dibawa sehari-hari dari kantor kakosan atau sebaliknya charger-nya juga udah compact banget ukurannya dan laptop ini juga support fast charging di 65 watt kalau kita lihat desain layarnya belum bisa dibilang kekinian banget karena bezel atas dan bawahnya masih agak tebal tapi apa yang tampil di layar ini enak banget dilihat panel IPS full HD nya juga masih dilapisi coating anti-glare ngasih sudut pandang yang lebar sampai 170 derajat seperti yang tadi mas-masnya bilang di toko Acer Vero ini cuma ada satu varian aja dimana dia udah pakai Intel Core i5 generasi ke-11 yaitu 1155 G7 CPU nya juga udah quad core yang speednya up to 4,5 GHz kapasitas RAM bawaannya juga 8 GB kalau kurang kita masih bisa expand lagi sampai 24 GB dan storage juga udah luas banget 512 GB udah pakai SSD NVMe dengan spek seperti ini dijamin masih capable banget buat editing foto atau video selama source atau videonya enggak kelewat tinggi misal kalau videonya di full HD masih enak banget lah buat editing nah gimana seandainya kalau buat gaming ini kan GPU nya udah pakai bawaan dari Intel Iris Xe graphic artinya masih bisa diajak main game-game yang enggak terlalu berat misal kayak Dota 2 atau Valorant masih bisa dapat di 50-60 fps grafis low bisa lebih lengkap lagi ini gue share juga beberapa hasil benchmarknya untuk pemakaian harian tentu aja gue belum nyobain lama-lama tapi dengan prosesor i5 generasi ke-11 ini dengan baterai 48Wh klaimnya sih bisa up to 10 jam untuk multimedia ya paling lama kalau kita pakai buat berat bisa sampai 6 jam atau kalau mau lebih hemat lagi sebenarnya udah disediakan aplikasi dari ferocense buat manajemen daya dari powernya kita bisa pilih mode the performa balance echo atau echo plus sebagai pelengkap laptop ini udah ada support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 lalu untuk portnya juga lengkap banget udah ada port HDMI LAN jack audio USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 dan USB C overall sih yang paling gue suka dari laptop ini adalah dari desainnya yang memang beda dari kebanyakan laptop lainnya karena udah pakai konsep go green dan eco friendly semoga gue bisa lebih produktif untuk pakai laptop ini ya